selamat menikmati kemudian goreng kentang sampai matang haluskan kentang yang sudah digoreng tadi sampai lembut selamat menikmati untuk membuat pergedel agar lebih gurih bumbunya itu kita kasih bawang goreng kemudian lada bubuk ini adalah kaldu ayam garam kemudian bawang putih nanti bawang putihnya kita haluskan dan kita tumis sebentar ini sudah tercampur rata semuanya dengan bumbu kemudian kita bentuk bulat pipi semuanya kita bentuk nanti kita akan goreng untuk semua sampai adonannya habis ini sudah dibentuk semua nanti kita akan gorengnya ya putih telur tadi jangan dibuang nanti kita gunakan untuk baluran adonan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati